Lidbang Kompas merilis hasil survei terbarunya pada Selasa, 22 Agustus 2023. Dalam survei yang dilakukan 27 Juli 7 Agustus 2023, muncul tiga besar nama Bacawa Press. Nama dengan elektabilitas tertinggi yakni Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Erik Thohir. Ketiganya bersaing ketat dengan elektabilitas di angka 8 persen. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di posisi pucuk dengan 8,4 persen. Sedangkan Sandiaga Uno menempati urutan kedua dengan 8,2 persen. Pada posisi ketiga ditempati Erik Thohir dengan 8,0 persen. Menurut peneliti Lidbang Kompas Bambang Setiawan, pemilihan Cawapres masih penuh dinamika. Terlebih setelah Partai Golkar dan PAN bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Secara otomatis kini ada dua nama Cawapres potensial dalam koalisi yang mendukung Prabowo. Yakni Ridwan Kamil selaku waketum bidang penggalangan pemilih Partai Golkar. Dan Erik Thohir yang belakangan sering ditawarkan oleh PAN untuk menjadi Cawapres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!